Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sekarang kita membahas tentang Salafi, kemarin sudah Muhammadiyah, Nahdiyin Sudah ya, sekarang kita bahas tentang Kebiasaan Salafi Kebiasaan Salafiun Yang tak dibenarkan Tak dibenarkan Tidak salah Mohon maaf, tidak salah Tapi tidak dibenarkan, apa itu? Yang pertama, jenggot Jenggot Salafiun Berkeyakinan bahwa Harus berjenggot Karena Islam itu Di Arab Yang Khasnya berjenggot Sehingga orang Islam harus berjenggot Ditambah lagi ada Hadis Yang untuk membedakan Muslim dan Yahudi Cukur kumis Melihara jenggot, akhirnya Kau Muslim Salafiun Memulihara jenggot Sampai panjang-panjang Lalu Menganggap Yang tidak berjenggot Tidak 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 apa ya Ya Allah Saya takut salah jawab Jadi Salafiun Atau yang tidak berjenggot Menolak sunnah Ini juga tidak dibenarkan Mas Mas Salafi Mohon maaf Anda benar Hadis yang Anda pilih juga benar Dan jenggot Benar Sunnah Tapi Menyamaratakan Semua makhluk Manusia harus berjenggot Itu tak dibenarkan Ustadz Anda Ada yang tidak berjenggot Ayo Ayo Selanjutnya adalah Isbal Isbal Dimana memang Ciri khasnya Salafi Pasti Pakaiannya di atas mata kaki Kalau di bawah mata kaki Sombong 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 Tempatnya di neraka Lah Hanya gara-gara Celana di bawah mata kaki Jatuhnya neraka Puh Ini Doktrin yang bahaya mas Bahaya mas Ada hadisnya Namun ya karena Lagi-lagi literalis Tekstual Menolak Akal Menolak Asbabun Nuzul Asbabun Murud Jadi memang Seakan-akan langsung Difonis Yang Isbal itu Sombong Neraka Tak dibenarkan Tak patut Ini Salafi Kebiasaan Salafi Yang tak dibenarkan Langsung Isbal orang itu Isbal orang itu Sombong Sombong Gak boleh mas Jangan mas Sombong itu adalah Menolak kebenaran Dan meremehkan orang lain Apa hubungannya dengan Pak Kayan Mohon maaf Apa hubungannya dengan Pak Kayan Lah bisa jadi Orang yang menilai Orang Isbal itu Sombong Dia sendiri yang sombong Karena merendahkan Orang lain Nah Hati-hati mas Selanjutnya Sof rapat Ini bagus Saya sepakat Menjadi tidak sepakat Ketika ada Salafiun Sholat di Nahdiyin Atau di Muhammadiyah Yang gak menerapkan Sholat rapat Sehingga Salafiun Ini Satu orang Sholat di Nahdiyin Masjid Nahdiyin Orang NU itu Sholatnya Renggang Sama Salafi Dicari Dikejar Dikejar Sampai jauh Sampai ngangkang Saya nemu Pernah melihat Ada seorang Laki-laki Sampai ngangkang Ya Allah Itu Mohon maaf Itu kalau Kambing lewat Bisa itu Lebar itu Ngangkangnya itu Karena apa Karena yang Kaki kanan Mengejar Tetangga yang kanan Kaki kiri Mengejar Tetangga yang kiri Lebar sekali Tujuannya untuk Tutup Sof Bagus tujuannya Tapi tak dibenarkan Tak dibenarkan Oke Mohon maaf Sementara itu saja Tentang Salafiun Yang Menjadi kebiasaannya Namun tak dibenarkan Teman-teman Jika ada tambahan Monggo Beritahu saya Di komen dengan Yang bijak Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh